Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Wali kota Tri Risma hari ini membantah putra sulungnya, Fuad Bernardi, maju di pemilihan wali kota Surabaya. Pernyataan Risma seakan mementahkan pernyataan putranya yang siap jika mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan untuk Maju sebagai calon wakil wali kota. Bantahan ini disampaikan Tri Risma hari ini saat menghadiri peresmian lapangan olahraga warga Tambak Asri Surabaya. Menurut Risma, pernyataan putra sulungnya yang siap maju di pilwali kota Surabaya dianggap ngawur. Risma menyatakan putranya tidak akan maju di pilwali Surabaya tahun 2020 ini. Sebelumnya Fuad Bernardi, putra sulung wali kota Surabaya Tri Risma hari ini, menyatakan siap jika dirinya ditunjuk oleh DPP PDI Perjuangan untuk Maju di Pilwali Surabaya. Fuad bahkan secara yakin jika ibunya akan mendukung dirinya kalau ia mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan. Jadi, Mas kalau misalnya ditanya kesiapan kalau mendapatkan rekom untuk di pilkada Surabaya bagaimana? Ya saya menjawab kalau sebagai kader partai, kalau memang mendapatkan rekom, ya saya siap untuk menjalankan rekom dari partai. Karena bagaimanapun memang saya kader partai PDI dan saya harus tetap lurus pada paturan partai.